Pemirsa Presiden Jokowi-Dodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Ada momen menarik saat Presiden disutik, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator gemetar saat menyuntikan vaksin COVID-19. Profesor Dr. Abdul Muttalib menjadi vaksinator perdana di Indonesia yang menyuntikan vaksin COVID-19 kepada Presiden Jokowi-Dodo. Momen penyuntikan Jokowi pun menjadi sorotan karena tangan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan ini sempat gemetar. Usai penyuntikan, dokter berusia 76 tahun ini mengaku gemetar karena sempat grogi menyuntik orang pertama di Indonesia. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemetaran, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah. Tidak gemetaran lagi waktu menyuntikannya. Sebelum disutik vaksin, Presiden harus melewati sejumlah prosedur, seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui reka medis. Bersama Presiden Jokowi Dodo, sejumlah pejabat negara turut menjadi penerima vaksin perdana pada hari ini. Di antaranya, Menteri Kesehatan Budi Gudandi Sadikin, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, Kapolri Jendral Idam Aziz, serta Kepala Badan POM Penilu Kito. Selain itu, turut divaksin di Istana Negara perwakilan masyarakat dari berbagai bidang, mulai dari tenaga kesehatan, pengusaha, perwakilan buruh, toko agama, hingga artis Raffi Ahmad. Meski vaksinasi telah dimulai, Presiden Jokowi Dodo mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Penyuntikan vaksin perdana pagi tadi menandai dimulainya program vaksinasi nasional. Vaksinasi akan dilanjutkan di seluruh provinsi dengan didahului oleh kepala daerah masing-masing. Tim Liputan I News melaporkan. Tim Liputan I News melaporkan.